Intro Halo member saya apa kabar? Senang sekali saya Rademadiyah dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang sangat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga yang dalam bincang sehati. Intro Yang merasa di dalam tubuh manusia sendi adalah penghubung di antara dua tulang gitu ya jadi kalau enggak ada sendi ini kayaknya mustahil tulang kita bisa digerakkan jadi kalau tubuh kita mau bergerak maju, mundur, ke kanan, ke kiri, pokoknya ke samping, ke depan seperti itu ya ini pasti salah satu organ yang penting dalam tubuh kita adalah namanya sendi lalu gimana caranya supaya sendi kita tetap sehat? Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini yaitu menjaga kesehatan sendi namun sebelum membahasnya kita akan membahas lebih dahulu nih beberapa olahraga yang katanya baik dan aman dilakukan oleh mereka yang punya riwayat nyeri sendi ya kita lihat yang pertama berjalan santai nah ternyata berjalan santai ini pemirsa selain mengurangi rasa sakit pada persendian karena memang jalannya santai gitu ya ini juga bermanfaat untuk menurunkan berat badan terus kemudian mengurangi stres dan pasti bisa meningkatkan kesehatan jantung ini olahraga yang simple, murah meriah kalau masa pandemi belum bisa olahraga yang aneh-aneh gitu ya berjalan santai sekitar rumah atau sekitar kompleks tentunya masih dengan protokol kesehatan ini masih bagus bagi anda yang punya riwayat nyeri sendi gitu ya oke kita lanjut yang kedua berenang, nah setiap orang pasti rata-rata suka berenang gitu ya ternyata berenang ini olahraga yang baik juga untuk mereka yang punya riwayat nyeri sendi gitu ya karena air merupakan media yang bagus untuk meregangkan otot, menanakan persendian jadi kalau anda memiliki riwayat nyeri sendi seperti itu ya jangan takut untuk melakukan olahraga berenang kita lanjut yang ketiga bersepeda nah ini olahraga yang happening banget gitu ya selama masa pandemi dimana penjualan sepeda juga sangat luar biasa gitu nah ternyata sepeda ini gitu ya selain untuk fun juga baik untuk mereka yang mau olahraga dan punya riwayat nyeri sendi kita lihat yang selanjutnya yoga, pilates, ataupun tai chi ya yoga, pilates, dan tai chi adalah contoh latihan yang pertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan keseimbangan tubuh jadi kalau anda punya riwayat nyeri sendi ini bagus untuk anda ya kemudian terakhir latihan kekuatan nah latihan beban ini memang terdengar menyeramkan gitu ya pemirsa tapi untuk penghidap nyeri sendi faktornya ini juga bisa baik gitu untuk mereka yang punya riwayat nyeri sendi oke itu dia tadi 5 olahraga yang katanya baik dan aman dilakukan untuk mereka yang punya riwayat nyeri sendi dan kami akan membahasnya saat lagi tetap bersama kami di bincang saat ini baik karena masih bersama kami di bincang saat ini tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa olahraga yang katanya baik dan aman dilakukan bagi mereka yang punya riwayat nyeri sendi nah untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan zoom dengan dokter Doni Kurniawan SPKO spesialis kedokteran olahraga dari rumah sakit Metropolitan Medical Center selamat pagi dokter Doni apa kabar? selamat pagi mas Raden tetap semangat terus ya dok ya oke dok hari ini kita akan membahas untuk mereka yang punya riwayat nyeri sendi gitu sebenarnya olahraga seperti apa sih yang baik dan aman dilakukan gitu kalau kita ngomong nyeri sendi kan memang nyerinya itu sangat luar biasa gitu ya mungkin kayak lagu nyeri 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 gitu nah pertanyaannya kemudian adalah olahraga apa nih yang baik dilakukan untuk mereka yang punya riwayat nyeri sendi kita lihat yang pertama dok apakah jalan santai ini aman dilakukan untuk mereka yang punya riwayat nyeri sendi? gimana nih dok? oke mas Raden jadi kalau kita bicara riwayat nyeri sendi jadi saya mau mengingatkan sekali lagi adalah wajib mengetahui diagnostiknya dulu oke jadi kalau nyeri sendi kan sebabnya banyak tuh ada bisa cedera lah osteoartritis lah dan segala macam tapi wajib dulu kita tahu diagnostiknya terus seberapa parah dari diagnostik itu gitu karena itu yang akan memberikan output program eksersis yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan kalau kita lihat lagi katakan kita bicara tentang osteoartritis lah ya kita bicara radang sedi terus olahraga yang tadi direkomendasi adalah jalan santai oke jalan santai ini sangat bagus untuk mereka yang punya riwayat nyeri sendi tapi selama nyerinya itu masih mampu bearable atau masih gak terlalu sakit lah artinya tidak membatasi geraknya jadi kalau misalkan masih lagi sakit-sakitnya kalau lagi masih flare dan segala macam kayaknya jalan aja juga susah gitu jadi sebaiknya jalan ini dihindari ketika masih sakit ada eksersis-eksersis yang memang non weight bearing yang bisa dilakukan untuk menghadapi sakitnya dulu and then ketika sakitnya sudah mulai bisa ditoleransi baru jalan santai ingat ketika mereka yang obesitas jalan pun akan menjadi faktor resiko nah itu juga harus jadi penilaian kita kan turun berat badan nih tapi kan gak selama aja juga kalau misalkan orang katakan 100 kilo jalan terus dia punya riwayat osteoartritis kan sama juga mengubanan kepada lututnya gitu oke jadi harus lihat-lihat sikon juga gitu ya dok ya untuk mengetahui apakah kemudian ini pas timingnya untuk melakukan olahraga meskipun yang ringan mungkin kalau pas lagi nyeri ya aduh itu gak bisa banget gitu ya karena nyeri banget oke dok kita lanjut ke yang kedua dok berenang nah gimana nih berenang untuk mereka yang punya riwayat nyeri sendi dok berenang itu menjadi sebuah apa ya trademark lah trademark apa ya paling sering lah kalau dokter bicarain kalau orang nyeri sendi gitu ya ibu gak usah jalan gak usah olahraga yang lain berenang aja gitu tapi ini benar gitu karena ketika kita di dalam air otomatis kan sendi kita itu tidak terbeban dengan berat kalau yang saya maksudkan berenang mungkin pada awal-awal ketika masih nyeri dan segala macamnya bapak ibu harus mengerti yang disebut dengan aquatic training jadi bukan cuma berenang seperti biasa berapa putaran berapa loop segala macam enggak enggak kayak gitu gitu jadi lebih kepada berjalan di dalam kolam renang nah itu akan meningkatkan jangkauan sendinya terus melatih kekuatan ototnya sambil dimana pressure kepada si sendinya itu berkurang so sampai sekarang sih berenang tetap kita anjurkan untuk mereka yang mempunyai reward untuk nyeri sendi ingat yang harus difikirkan adalah dengan melatih kekuatan otot dan melatih jangkauan sendi itu dapat mengurangi nyeri daripada radang sendi itu sendiri oke mantap nih jadi anda bisa berenang kalau anda punya reward nyeri sendi gitu ya oke dok selanjutnya nih olahraga yang happening di masa pandemi dimana harganya melambung tinggi enggak karuan harganya bersepeda nah bagaimana kemudian dengan orang dengan riwayat nyeri sendi ini aman untuk bersepeda atau lihat-lihat sikon juga seperti jalan santai tadi juga gitu harus lihat kondisi tubuh kita seperti apa gimana nih dok ya jadi kalau sepeda tetap ya hampir sama jadi gini isunya kalau sepedanya sepeda statis dengan beban yang bisa kita atur konstan gitu kita masih agak sedikit isunya tuh enggak gede-gede banget gitu tapi kalau misalkan kita sepeda outdoor gitu kan kalau lagi jalannya flat lurus sih enggak apa-apa gitu tapi ketika tiba-tiba ketemunya tanjakan lagi, tanjakan lagi, dan tanjakan lagi dan itu akan mengkhawatirkan kebeban sendi itu gitu dan ketika mereka orang yang punya radang sendi mendapatkan satu pressure pada limit tertentu dia fine tetapi kalau ketika sudah lewat dari limitnya apalagi menyentuh area yang tanda kutipnya itu mempunyai luka disana dan itu dia akan flare lagi balik lagi akhirnya orang itu akan ground to zero yang harus kita pahami gini ketika orang mempunyai riwayat nyeri sendi ataupun osteoartritis ataupun radang sendi itu kan up and down ya mas ya jadi enggak pernah linier gitu nanti hilang tiba-tiba atau enggak akan pernah terjadi lagi enggak bisa kayak jembatan up and down saya merekomendasinya kalau mereka yang mempunyai riwayat sendi itu adalah menggunakan terapi ataupun terapi latihan yang terawasi gitu oleh kami sehingga kalau misalkan pada fase-fase awal latihan tuh teman-teman yang punya riwayat sendiri enggak kapok gitu kan ada kadang-kadang oh latihan sendirilah di rumah terus tiba-tiba besokannya bengkak lagi terus enggak mau latihan dan akhirnya terjebak tuh dalam lingkaran setannya gitu orang enggak mau gerak akhirnya dia tambah gemuk nanti kena diabetes dia kena kolesterol dia kena hipertensi so balik ke seperti awal tadi bersepeda hampir sama dengan yang namanya berjalan pastikan diagnosisnya benar terus kedua kita lihat deh keadaannya seperti apa jangan sampai terlalu agresif terus hati-hati dengan tracknya kalau misalkan sepeda outdoor ada tanjakan-tanjakan dan tanjakan itu akan mempergurung tapi kalau kita bisa sepeda statis aja di rumah flat bebannya juga bisa kita bagus untuk melatih jangkauan sendi dan kekuatan otot oke berarti sebenarnya pertanyaannya kemudian untuk mereka yang punya riwayatnya sendiri dok better yang mana nih sepeda statis di rumah atau sepeda outdoor atau dua-duanya sama-sama bisa tapi sesuai dengan kapasitas kemampuan tubuh oke kita bicara selalu dengan kapasitas kemampuan tubuh jadi kalau pada fase-fase awal di mana kita memenakan resiko bengkak lagi pada bagusnya adalah sepeda statisnya di mana kita bisa flat bebannya kita bisa ukur kita bisa atur kecepatan dan segala macamnya jadi kita bisa latihan itu benar-benar terkoordinir benar gitu terencanakan benar gitu tetapi ketika memang sudah memasuki fase kakinya sudah mulai kuat otot-ototnya lututnya sudah mulai stabil kan orang-orang bosannya kalau misalkan sepeda di rumah gitu dia mau sepeda keluar boleh tapi harus tahu tracknya lewatnya kemana gitu jadi kenali dulu daerahnya bawa santai dulu nggak usah pacu, nggak usah terlalu rame-rame sendiri dulu lewatin kalau tanjakan cari-cari rute lain deh di mana yang jalurnya flat gitu lebih bawa ke santai gitu jadi ini proses yang panjang kalau teman-teman yang punya OA jangan sampai ngejebak ke fase di mana kapok dah intinya gitu ekserses itu penting bagi teman-teman yang punya nyeri OA jadi harus dipelajari prosesnya pelan dengan mulai starting slow dulu lihat tracknya dan segala macam ya kalau misalkan sudah didapat oke kok untuk olahraga outdoor dengan bersepeda oke intinya jangan kapok melakukan olahraga ukur sesuai kemampuan tubuh harus bedakan gitu ya dok ya mana olahraga sehat mana olahraga prestasi gitu ya tentu oke kita lanjut yang selanjutnya nih dok yoga pilates tai chi gimana nih baik juga nih untuk orang dengan riwayat nyeri sendi gimana nih oke mereka dengan riwayat sendi itu sebenarnya kita ekserses itu ada tiga faktor atau tiga tujuan yang harusnya kita capai yang pertama adalah kebugaran jantung paru ya tadi dengan jalan, berenang, bersepeda itu sudah didapatkan nah yang faktor kedua itu adalah untuk supaya ototnya lebih kuat kenapa ototnya lebih kuat satu-satunya proteksi pada sendi itu adalah otot yang kuat supaya kita juga mampu melakukan banyak aktivitas kan kita gak mau terjebak dalam sedentary life gitu nah yang ketiga adalah yang disebut dengan neuromotor fitness nah neuromotor ini adalah keseimbangan terus abis itu koordinasi sangat bagus untuk sangat bagus dilakukan dengan yoga ataupun tai chi jadi teman-teman yang mempunyai nyeri lutut ikut ikut deh ke yoga dan tai chi tapi harus ingat satu ngomong dengan jujur kepada instrakter instrakternya pasti akan paham kok ada gerakan-gerakan yang boleh dan gerakan-gerakan yang gak boleh sehingga komunikasi antara kita dengan instrakternya itu juga enak yang harus ingat sih seperti itu jadi bilang aja sama instrakter Pak, Bu, atau saya mau punya ini, ini, ini nanti akan dipilihkan gerakan-gerakan yang aman jadi harus jujur sama instrakternya untuk nanti gerak-gerakannya gak nyampe yang angkat-angkat orang pakai kaki gitu oke, dok, terakhir latihan kekuatan katanya ini juga aman untuk mereka yang punya riwayat nyeri sendi gimana nih dok? oke, latihan kekuatan ini adalah yang satu hal yang saya tadi highlight ya adalah tujuan kita yang kedua yaitu memperkuat ototnya kita harus mempunyai otot yang kuat yang pasti satu jadi gini, kalau yang kita takutin itu kan ketika orang mau nyeri and then dia tidak mau melakukan aktiviti and then otot itu akan mengecil ataupun atrofi dan pada akhirnya orang terjebak di lingkaran setan tadi gitu loh dan ketika dia otrofi ototnya tidak semakin kuat nyeri sendinya semakin sering apalagi ada suatu ketika kita gak bisa hidup flat gitu kita gak bisa, tiba-tiba kan kita butuh lari kita butuh ngangkat ini, ngangkat itu dimana tiba-tiba akhirnya otot itu tidak mempunyai proteksi yang memproteksi sendi ini adalah otot nah, bagaimana cara melatih otot? satu, Bapak Ibu harus memahami cara bergeraknya otot bukan cuma permasalahan beban yang kita angkat bukan permasalahan cuma repetisi ataupun jenis latihan tetapi ada proses dimana memang kita mulai dari awal nih kan tujuan yang membesarkan otot itu adalah pertama kita bicara di cara latihan dulu teknik yang bagus lalu yang kedua kita bicara volume volume itu kita bicara repetisi kita bicara beban kita bicara set dan bahkan yang kita bisa lakukan kadang-kadang kita gak bisa nih ngasih beban tinggi kita bermain di setnya banyak repetisinya banyak tapi bebannya rendah bahkan teori yang sekarang banyak juga kita menggunakan blood flow retrition metode itu gitu so, kalau untuk latihan beban saya sangat merekomendasi untuk teman-teman atau Bapak atau Ibu berlatih dengan supervisi kenapa? karena dengan latihan beban itu benefitnya bagus tetapi perlu waktu perlu belajar teknik cara yang benar seperti apa gitu oke kalau untuk di awal nih yang pemula gitu ya ini lebih baik pakai latihan beban atas tubuh kita sendiri atau pakai alat? oke kalau kita bicara lower body kita bicara kaki segala macam gitu ya kita lihat dulu satu kita lagi flare apa enggak kita lagi nyeri apa enggak kita coba dari kalau saya sih gampangnya half squat dulu deh kita coba half squat ada memberikan nyeri apa enggak kalau half squat memberikan nyeri otomatis saya harus non-weight bearing exercise non-weight bearing exercise itu adalah latihan otot kaki tetapi on bed nah misalkan single leg crisis dan segala macamnya untuk perkuat dulu muscle activation harus jalan dulu nah ketika muscle activation itu jalan kita balik lagi ke testingnya ya seperti half squat tadi half squat nanti akhirnya makin lama meningkat jadi full squat full squat bisa meningkat kita baru bisa menggunakan beban eksternal itu yang urutannya tetapi kalau untuk upper body kayaknya enggak semua orang kuat pull up semua orang enggak kuat belum tentu semua orang juga kuat push up gitu kan ya rekomendasi dari beban eksternal ajalah pelajari dulu tekniknya baru kita ngangkat seperti itu oke thank you dokter doni sudah berbagi informasi sama-sama semoga kita semuanya yang punya riwayatnya di sendi tetap bisa berolahraga gitu ya tapi dengan menyesuaikan kekuatan tubuh kita sendiri terima kasih dokter doni selamat pagi diaknotikan dulu ya mas oke thank you oke pemirsa selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini bagi anda yang memiliki pertanyaan anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di at bincang saatidai tv kami akan segera kembali baik baik anda masih bersama kami di bincang saatidai dan kita masih membahas sampai kita hari ini menjaga kesehatan sendi bagi anda yang memiliki pertanyaan seputar kesehatan sendi anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3264 atau DM Instagram kami di at bincang saatidai tv dan telah hadir bersama kami di studio bincang saatidai Dr. James M. Pelealu SPOTK spesialis bedah ortopedi dan traumatologi dari rumah sakit Atma Jaya selamat pagi Dr. James selamat pagi ketemu lagi kita iya ketemu lagi kita nih dok hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian kita bisa menjaga kesehatan sendi kita sebenarnya kalau yang dimaksud dengan sendi itu apa dan jumlahnya dalam tubuh kira-kira ada berapa sih dok oke jadi sebenarnya sendi itu adalah suatu titik yang menghubungkan antara dua tulang oke jadi semua ada dua tulang atau lebih itu dihubungkan dengan satu sendi nah di badan kita sendiri itu sebenarnya banyak sekali sendi ada sekitar 250 sampai 350 masing-masing orang ya berbeda-beda ini mungkin cuma memang ada 250 sampai 350 sendi di dalam tubuh manusia oke kenapa ada beda-beda itu tergantung jenis kelamin atau pertumbuhan mungkin dari tumbuh kembang anak ya jadi pertumbuhan itu akan mempengaruhi jumlah dari sendi itu karena ada beberapa tulang yang nantinya pada masa maturitas akan menjadi satu nah ini yang kadang-kadang orang suka gak engeh nih ya makanya kenapa bisa berubah antara 250 sampai 350 karena ada beberapa sendi yang nantinya akan jadi satu oh gitu oke oke dengan antara 250 sampai 350 ini lumayan banyak gitu ya banyak banyak sekali seperti itu nah sebenarnya kalau berbicara tentang tadi kan memang ini penghubung gitu antara dua tulang nah sebenarnya selain fungsi dasarnya penghubung ada fungsi yang lain gak sih untuk si sendi ini sendiri sebenarnya sendi itu fungsi yang paling penting adalah menghubungkan dua tulang sebenarnya itu nah disambah lagi ada beberapa sendi yang memang fungsinya memang untuk bergerak sebagai pergerakan tetapi sebenarnya kalau di buku mereka bilang ada beberapa sendi yang memang namanya sendi mati sendi mati itu antara tulang dihubungkan tanpa ada gerakan justru itu fungsinya untuk melindungi biasanya proteksi contoh yang paling umum adalah tengkorak tengkorak kita itu dibentuk dari beberapa tulang yang jadi satu oleh sendi tapi sendi itu tidak ada gerakan sama sekali sehingga fungsinya hanya sebagai proteksi dia memproteksi otak ada yang kedua itu sendi yang kita bilang ada sebagai sendi kaku sendi kaku itu dihubungkan dengan dua tulang tetapi hanya memungkinkan sedikit gerakan sedikit itu biasa yang biasa kita ketemukan di tulang belakang itu sedikit gerakan nah ada satu lagi yang sendi yang memang fungsinya untuk bergerak itu semua di ekstrimitas kita di badan kita juga banyak itu sebenarnya jadi fungsinya bukan cuma itu iya oke dari 250 sampai 350 dan fungsinya itu beda-beda beda-beda ada yang bisa untuk penghubung untuk bergerak ada yang juga statis seperti itu betul tapi pertanyaannya kemudian dengan fungsi dengan jumlah yang banyak dan fungsinya masing-masing seperti itu apa biasanya menjadi faktor risiko terganggu nya fungsi sendi ini sendiri oke untuk faktor risiko terjadinya gangguan pada sendi itu sebetulnya ada beberapa faktor yang paling pertama adalah trauma kita jatuh kita kecelakaan itu sendi kita bisa tergeser itu yang paling pertama yang nomor dua adalah infeksi nah orang kadang-kadang suka gak pernah nyadar kalau ada infeksi di sendi yang sangat akan mengganggu pergerakan dari sendi itu sendiri yang ketiga baru yang kita sebut sebagai degeneratif yang dokter Dengar tadi bilang sebagai osteoarthritis atau reumatoid arthritis atau reumatic itu juga salah satu faktor-faktor yang membuat sendi itu menjadi sakit cuma ini sebenarnya oke kalau osteoarthritis kan faktor degeneratif gak bisa dihindari ya dok ya iya diminimalkan ya diminimalkan dan sebenarnya saya selalu bilang coba dinikmati karena itu proses penuaan yang tidak bisa diregenerasikan oke dok sebelum lanjut ini sudah ada DM Instagram ini kayaknya ada yang punya masalah oke oke sendinya kita lihat silahkan dari at tari intan usia saya 23 tahun kemarin sehabis bangun tidur jari-jari kaki dan tangan saya terasa nyeri gitu setiap kali saya berjalan badan terasa lesu dan pegel juga apa penyebabnya ya dok ya wah ini masih muda ya dok 23 tahun gimana ya dok dari mbak Tari oke terima kasih mbak Tari sebenarnya ini usia masih sangat muda ya muda sekali muda banget ya tapi biasanya kalau memang sehabis tidur bangun terus rasa kaku-kaku pada sendi itu yang kalau untuk orang muda saya selalu bilang gini aktivitas sebelum dari hari ini apa harus tahu riwayatnya ya ya jadi background dulu riwayat dia sendiri apa kalau memang orang ini banyak sekali menggunakan tangannya atau menggunakan kakinya terlalu banyak terus kemudian itu sudah melewati faktor batasan badan dia sendi itu akan cenderung untuk menjadi kaku pada awalnya sehingga rasa nyeri dan kekakuan pada pagi-pagi itu biasanya akan dirasakan tetapi kalau yang seperti ini biasanya saya kadang-kadang suka hanya bilang suruh stretching terus kemudian menggerakkan daerah tangan atau kakinya atau sedikit berolahraga itu sudah cukup untuk membuat sendi-sendi itu menjadi kembali berfungsi seperti normal tapi yang pasti fokus pada kegiatan dia sebelumnya apa jangan di overuse-kan itu yang paling penting sebenarnya tetap catatan pentingnya adalah membatasi sesuai dengan kemampuan tubuh tapi kalau mungkin kan tadi kita juga sempat bahas degeneratif masalah usia itu memang tidak bisa dihindari bisa diminum karena kalau untuk usia 23 tahun ini kan sangat mudah sekali dan sudah muncul gejala-gejala seperti ini maksudnya apa yang biasanya menjadi faktor risiko kenapa di usia muda bisa muncul keluhan-keluhan seperti ini dok yang paling pertama adalah aktivitas kita aktivitas kita dan termasuk pekerjaan kita sendiri kadang-kadang saya menemukan ada orang yang bekerja 8 jam di depan komputer dengan tangan yang hampir 5 jam memegang mouse itu besok paginya biasanya kadang-kadang akan lebih kaku dari biasanya jadi kalau saya selalu bilang aktivitas boleh tetapi kasih sedikit waktu untuk badan beristirahat jadi itu yang paling penting juga oke berarti intinya ya lagi-lagi harus mengukur kemampuan diri jangan terlalu diporsir apalagi sama masa pandemi ini fisik iya begitu juga iya jadi sangat bahaya semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Tari dan tetap harus menjaga kesehatan pola hidup yang sehat gitu ya dok ya oke dok kita lanjut lagi kalau mungkin berdasarkan tingkat prevalensi mana yang lebih dominan terjadi gangguan sendiri seperti apa yang terjadi di Indonesia ini dok jadi kalau untuk prevalensi di Indonesia paling sering yang saya ketemukan itu dua satu nyeri di daerah tulang belakang satu lagi nyeri di daerah lutut baru kemudian ada yang pinggul baru kemudian jari ini yang paling yang paling sering dua yang tersering adalah tulang belakang dan pinggul dan lutut sebenarnya yang tersering biasanya disebabkan oleh karena aktivitas yang paling banyak terutama nomor dua ada mungkin cedera yang paling sering itu biasanya oke kalau tulang bunggung belakang ya sama pinggul berarti ini ada katanya gak mungkin dengan orang-orang yang di kota besar gitu yang harus bekerja 8 jam sehari duduk itu bisa ngefek gitu ya itu sangat berefek sangat berefek jadi yang harus diingat gini posisi kita duduk kebiasaan kita duduk kebiasaan kita melihat komputer terus kebiasaan kita untuk menulis itu tuh akan sangat berpengaruh terhadap sendi kenapa? karena disini seperti yang terdoktor Donny bilang kita kan kasih beban berlebih di bagian yang tertentu itu nah kalau otot disitu tidak kuat atau tidak pernah latihan otomatis beban akan diterima oleh sendi nah ini yang akan menyebabkan kadang-kadang nyeri pada sendi itu sendiri biasanya begitu oke 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 sebelum lanjut saya ada DM lagi boleh boleh banyak yang punya masalah dengan sendi ya dok ya kita lihat dari Ed Renaldi James wah namanya sama nih kayaknya 23 ya usia saya 17 tahun sering nyeri sendi dan HNP sekarang saya lagi nyeri sendi apakah harus melakukan pemeriksaan lanjutan HNP itu apa ya dok? oke terima kasih Renaldi HNP itu sebenarnya hernia nama panjang ya hernia nucleus pulposus itu sebenarnya ada suatu kondisi dimana saraf itu mengalami kejepitan oleh karena nucleus pulposus yang ada di tulang belakangnya itu keluar saraf kejepit gitu ya itu yang dibilang sebagai saraf kejepit cuma yang harus dimengerti adalah saraf kejepit atau HNP itu itu adalah diagnosis dari MRI dimana kita sudah harus bisa membuktikan bahwa memang nucleus pulposus itu keluar untuk menekan sarafnya nah tetapi yang terbanyak di 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 kita itu adalah sebenarnya back pain atau low back pain nah low back pain ini paling banyak itu masalahnya adalah muscle otot di daerah tulang belakang yang sangat berhubungan dengan kebiasaan kita duduk seberapa lama kita duduk dan seberapa kuat otot kita di belakang untuk menahan badan kita nah jadi seperti keluhan seperti ini kalau saya boleh saran harus diperiksakan karena satu kita harus melihat dulu apakah tulang belakang renali ini baik atau tidak kemudian posisi dari tulang belakangnya itu sendiri bagaimana karena saya beberapa kali menemukan justru skoliosis atau tulang belakangnya bentuknya S itu justru akan membuat dia lebih berat untuk nyerinya nah tiga bagaimana dengan kualitas ototnya apakah perlu gak kita perbaikin kualitas ototnya dan yang terakhir adalah kita harus tahu kebiasaan dia cara duduknya cara nulisnya itu juga harus kita perbaikin jadi gak sembarangan nah ini seperti kasus ini saya bilang sebaiknya dari sekarang sudah kita atur sehingga nanti mungkin 5-10 tahun kemudian gak akan sampai berat gejalanya sama itu oke berarti memang harus diperiksa konsultasikan mungkin salah satunya dengan habit mungkin ini kalau 17 tahun usia-usia kuliah di rumah mungkin belajar online terus duduk terus tetap harus posturnya dibenahi juga semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari mas renaldi tetap harus dikonsultasikan dan dicek dokter ya oke dok kalau berbicara tentang gejala gejala apa yang biasanya muncul ketika orang sebelum benar-benar terasa nyeri sendinya gitu ya ada bermasalah dengan sendinya gitu yang dirasakan di awal-awal apa sih dok oke jadi kalau kalau kita bilang trauma ya anggaplah kita dari awal kita berbicara trauma orang itu jatuh yang pasti kalau ada masalah di sendi nomor 1 pada saat dia jatuh dia tidak bisa menggerakkan sendi itu ini kalau kita berbicara trauma orang itu sama sekali tidak bisa menggerakkan sendinya orang itu sangat sakit bahkan ada beberapa orang yang sampai tidak mau disentuh sama sekali karena nyeri nah kalau yang kasus seperti ini mau tidak mau kita harus ke rumah sakit kita harus cek dan kalau perlu dilakukan tindakan untuk mengembalikan ke tempatnya lagi sesegera mungkin yang pertama kalau untuk yang degeneratif biasanya yang paling sering pertama kali yang dikeluhkan itu adalah nyeri sebenarnya nyerinya ini khasnya adalah tidak mengganggu pada awalnya jadi awalnya cuma kayak pegel-pegel gak terlalu dianggap lah ya betul gak terlalu dianggap terus kadang-kadang timbulnya juga gak langsung dalam waktu yang cepat kadang-kadang baru jalan agak jauh baru dia pegel tapi kok semakin lama semakin berat semakin berat semakin berat nyerinya tambah lama tambah sakit tambah sakit tambah sakit sampai suatu kondisi dimana memang dia menyerah dan dia tidak bisa bergerak itu sampai segitu ininya range-nya dia jadi kalau bisa sebelum sampai tidak bisa bergerak harus dari awal udah mulai apalagi degeneratif masalah usia kalau ada apa-apa langsung konsultasi langsung cek gitu ya jangan nunggu nanti-nanti nanti kita akan bahas lagi tentang bagaimana kemudian menjaganya baik-baik saja bagi anda memiliki pertanyaan seputar sendi anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di at Bincang Sehatidaya TV kami akan segera kembali baik-baik saja kita masih membahas seperti kita hari ini menjaga kesehatan sendi bagi anda yang memiliki pertanyaan anda bisa menghubungi kami di nomor 021-290-3244 atau DM Instagram kami di at Bincang Sehatidaya TV masih bersama dengan Dr. James M. Pelealo SPOTK spesialis bedah otopedi dan traumatologi dari Rumah Sakit Atma Jaya dok kalau tadi kan memang salah satu faktor risikonya adalah usia mungkin ya degeneratif gitu ya tapi kalau dari jenis kelamin ada tidak dok yang kemudian lebih rentan kalau untuk jenis kelamin sebenarnya ada perempuan lebih rentan sebenarnya Alhamdulillah perempuan lebih rentan tidak boleh juga ya tetapi bukan berarti laki-laki bisa terbebas tidak tidak seperti itu kadang-kadang yang harus dimengerti adalah lokasinya yang kadang-kadang suka beda jadi kalau pada perempuan yang biasanya sering kena di lutut para laki-laki justru kebanyakan di tulang belakang oh malah di tulang belakang ya jadi walaupun angka perbandingan sih gak terlalu jauh tetapi itu biasanya disebabkan oleh karena kebiasaan aktivitas dari masing-masing orang contohnya kalau laki-laki kan kita lebih banyak angkat berat lebih banyak aktivitas kita yang lebih di luar rumah yang terlalu terlalu berat jadi sehingga itu pinggang atau punggung itu bisa terkenal lebih dulu kamu banyak lebih berat gitu ya kalau pada wanita biasanya kan di dapur dia banyak berdiri banyak masak kadang-kadang itu juga bisa membantu untuk mempercepat timbulnya nyeri di daerah lutut oke oke berarti memang ada risiko tapi bukan berarti wanita selalu terus tapi tergantung bagaimana kemudian pola hidup ya itu ya tadi menahan beban segala macamnya nah kalau berbicara tentang kayak sendi atau tulang itu kok pasti orang identik jangan ngomongin masalah kalsium nih dok apakah kemudian kekurang kalsium juga bisa menjadi faktor risiko oke jadi gini kalsium itu itu diperlukan untuk tulang nah yang orang kadang-kadang suka suka rancu ini adalah tulang itu disamakan dengan sendi karena itu berbeda jadi sendi itu sebenarnya ada satu lapisan sendiri khusus yang sangat licin yang fungsinya untuk bergerak nah ini tuh bahannya bukan kalsium murni kalsium itu hanya untuk itu untuk tulang tapi yang di daerah sendi ini lebih ke arah hyaluronid lebih ke arah glukosamin kondroitin itu yang ke arah sana jadi memang akan berbeda jadi kalsium tetap harus perlu untuk tulangnya sendi pun harus ada khusus untuk untuk menjaga oke sama halnya dengan orang agak susah membedakan antara osteoporosis osteoarkitis asam urat dan lain sebagainya gitu ya betul mirip-mirip 11-12 meskipun beda gitu ya jauh beda jauh gitu sebenarnya oke tapi kalau berbicara tentang penyakit sendi gitu ya dok ini kan memang sangat penting sekali kita bergerak juga butuh sendi kan betul apakah kemudian bisa ketika ada gangguan atau keluhan di sendi ini bisa menyebabkan komplikasi penyakit yang lain atau kebalikannya dari penyakit yang lain bisa komplikasi keluhan ke sendi gitu oh bisa bisa jadi contohnya gini kalau kita mengalami nyeri sendi ya anggaplah kita nyeri lutut datang ke saya kadang-kadang dalam keluhan dokter kenapa saya pinggang saya juga jadi ikutan sakit jadi yang harus kita mengerti adalah badan kita itu sebagai suatu bangunan begitu ada salah satu bangunan salah satu sisi dari bangunan itu yang mengalami problem itu akan mempengaruhi keseluruhan badan kita jadi kadang-kadang posisi kita duduk posisi kita berdiri pada saat kita berjalan waktu kita lagi sakit itu akan mempengaruhi tulang belakang juga jadi ini akan sangat berpengaruh itu yang bisa dibilang penyakit di satu-satu satu sisi akan dimiliki sakit lagi di sisi yang lain terus nomor dua ada penyakit-penyakit metabolisme seperti asam urat yang tadi mas Raden sebutkan itu justru akan bisa mempengaruhi kesendinya iya justru asam uratnya kristal urat itu akan terdeposisi ke dalam sendi sehingga menyebabkan kerusakan pada sendi nah itu juga bisa gitu oke oke iya nah biasanya dok kalau ini mungkin ini orang awam gitu ya jadi karena kita gak tahu tentang medis itu biasanya kalau ada orang dengan keluhan apa pegel-pegel nyeri-nyeri itu biasanya orang dipijat mungkin sebagai tindakan pertama gitu sebenarnya ini efeknya apa ada efek atau tiga atau justru bahaya atau tidak gitu oke jadi gini yang harus kita ngerti juga adalah gini nomor satu kalau dia nyeri sendi itu bisa juga menyebabkan kekakuan para daerah otot-otot yang didekat dari sendi itu nah kadang-kadang dengan kita lakukan massage itu bisa membuat otot itu menjadi lebih rilek sehingga seakan-akan bisa menyembuhkan atau seakan-akan bisa membuat dia lebih nyaman nah kalau yang seperti ini kadang-kadang saya suka tanya kalau memang ternyata kita massage hasilnya lebih enak berarti yang paling pertama adalah jangan memikirkan soal sendi dulu mungkin ini hanya karena otot yang terlalu tegang sehingga menyebabkan nyeri di daerah sekitar sendi jangan langsung siap daya kuknis segitu ya iya jangan langsung gitu jadi media kursus pribadi biasanya ini nyeri sendi iya betul oke 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 jadi boleh massage boleh saya gak pernah ngelarang kok oke kalau memang akhirnya rilis itu nyerinya berarti bukan di sendinya bukan di sendinya mungkin apa ya otot ada tension ada betul betul yang paling sering adalah ketegangan otot di daerah sekitar sendi jadi seakan-akan menyebabkan oh saya sakit sendi nih padahal sebenarnya bukan yang paling sering berarti sekarang kita berfokus pada pengobatan nah kalau orang udah punya mulai gejala-gejala keluhan di sendi dari tadi yang kita sebutkan itu pengobatan apa yang tepat dilakukan untuk mereka yang punya nyeri sendi gitu oke untuk pengobatan nyeri sendi itu sebenarnya kita bagi dua yang non-farmakologik atau non-pakai obat atau dengan obat jadi ada dua nih dan dua-duanya ini harus di harus diseimbangkan jadi kadang-kadang orang bilang dok saya ingin minta obat kadang-kadang saya bilang apakah obat itu perlu belum tentu kadang-kadang kita dari aktivitas yang kita ubah itu pun sudah membantu sebenarnya jadi yang kita harus pahami adalah sendi yang mana yang terkena terus kemudian apa yang menyebabkan dia menjadi masalah apakah dia ada cedera pada dulunya ataukah dia hanya over exercise yang terlalu sering jadi kita harus nomor satu adalah modifikasi dulu active daily livingnya dia jadi kebiasaan-kebiasaan dia yang membebani ke daerah sendi itu juga harus kita roba terus kemudian kebiasaan dia kita harus roba kalau memang nyeri sekali di daerah sendi harus kita istirahatkan dulu nomor satu jadi jangan langsung diberikan obat obat itu biasanya hanya membantu untuk mengurangi gejala nyerinya tetapi bukan sebagai faktor untuk menyembuhkan sendinya nomor satu adalah kita harus istirahatkan dia dulu seperti tadi dokter Donitkan tadi bilang nomor satu adalah reskan dulu kalau dia flare dalam kondisi dia lagi nyeri justru kita gak bisa paksa dia untuk aktivitas gak boleh ya justru itu harus kita istirahatkan dulu sampai benar-benar sudah nyerinya hilang baru kita akan anjurkan untuk latihan bertahap nanti kita lihat kontrol apakah obat masih perlu atau tidak sebenarnya ini jadi ada beberapa pasien saya juga kadang-kadang datang dokter saya nyeri sekali lutut saya tapi kemarin saya fisioterapi dan dipaksa untuk digerakin malah tambah sakit justru itu boleh malah diporsi tidak boleh justru jadi harus diistirahatkan dulu nomor satu istirahat reskan dulu oke dok sebelum lanjut ini ada DM lagi dok boleh kita baca lagi dari utinahanin saya apa ini dok rematiot arthritis pergelangan tangan dan jari tengah sudah berubah bentuk ketika sedang flare suhu badan 39 dan sekejur badan gatal dan kaku ini gimana dok ini bahasnya kayaknya medis banget saya kurang paham oke terima kasih ini untuk uti jadi gini rematiot arthritis itu kan suatu radang sendi yang mengenai pada daerah biasanya paling sering itu sendi-sendi besar tapi biasanya itu bilateral kiri dan kanan sekaligus dan memang jeleknya adalah kalau pada rematiot arthritis itu bisa berubah bentuk terutama kalau tangannya itu bisa bengkok-bengkok semua oh ya tangan kita kalau kena rematiot arthritis itu bisa bengkok semua nah kalau dia lagi flare itu berarti dia melakukan aktivitas atau ada makanan atau minuman dia yang bisa menyebabkan dia ke alergi karena rematiot arthritis ini basically adalah alergi dari alergi dari alergi nah itu yang harus diperiksakan ada makanan tertentu yang dia bisa alergi atau tidak kedua dingin itu juga bisa mempengaruhi jadi kadang-kadang untuk orang-orang yang rematiot arthritis gini suhunya bisa naik memang seakan-akan kayak dia demam betul karena itu radang dia di seluruh badan itu lagi tinggi sehingga seakan-akan itu naik ininya suhunya nah kalau udah seperti ini biasanya saya selalu bilang dia biasanya sudah punya obat bahkan ada beberapa orang yang rematiot arthritis itu sudah mengkonsumsi yang kita sebut sebagai steroid nah steroid itu yang mungkin harus kita minum ulang untuk menurunkan flare-nya dia sehingga dia membuat dia lebih nyaman dulu nah nanti setelah ini akan di adjust lagi bagaimana dosis dari steroidnya untuk supaya nanti kedepannya kita maintenance lagi jadi yang kalau yang seperti ini biasanya mungkin harus berpikir apakah perlu diulang untuk pengobatan rematiot arthritis-nya sehingga kita bisa menurunkan flare-nya nanti baru kemudian kita exercise kembali kalau gatel dan kaku itu karena reaksi radangnya dia oh gitu ya jadi badan dia seakan-akan kayak pegel terus kemudian kadang-kadang ada beberapa orang yang menggolakan gatel itu karena flare karena anti radangnya tinggi berarti juga harus diwaspadai juga harus ketahui riwayat salah tadi faktor alergi tadi ini bisa menjadi pencetusnya gitu ya nah kemudian sebenarnya kalau berbicara penyakit sendi ini sebenarnya bisa disembuhkan secara total atau enggak mungkin seperti kayak kasusnya Bauti ini kan secara salah nah ini bukan kita menjadi pesimis gitu ya tapi bisa atau tidak ya sempat gini sendi itu bila dia sudah mengalami cedera atau dia sudah mengalami kerusakan biasanya itu tidak bisa diperbaikin atau irreversibel sebenarnya nah untuk beberapa teknik sekarang dengan menggunakan stem cell memang bisa diklaim membantu untuk mempercepat penyembuhan tetapi tidak akan pernah 100% jadi bila tersudah mengalami masalah di sendi itu biasanya akan sangat sulit untuk recovery yang paling penting adalah kita membuat kualitas hidup dari orang yang terkena nyeri sendi ini menjadi kembali seperti dulu walaupun memang tidak 100% tetapi tidak ada gangguan yang berarti untuk beliau biasanya begitu berarti memang harus benar-benar penduli jelat diri untuk meminimalkan risikonya karena tidak akan mungkin ibarat luka itu masih ada sisanya oke nanti di segment terakhir kita akan membahas mungkin tips-tips simple yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan sendiri baiklah bagi anda yang memiliki pertanyaan anda bisa menghubungi kami di nomor 021 9032644 atau DM Instagram kami di at bincangsehati.tv kami akan segera kembali baik anda masih bersama kami di bincang sehati di segment terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga sendiri kita tetap sehat seperti tadi selama break ya dok ya kita seru sekali ngobrol dengan tim teman-teman kru di studio bahwasannya banyak hal yang harus kita lakukan gitu untuk membuat postur tubuh kita menjadi lebih baik dan mengurangi dampak krisiku dari nyeri sendi ataupun tulang ini sangat luar biasa apalagi masa pandemi ya dok ya banyak orang WFA SFA ini menjadi catatan penting gitu ya kita harus belajar oke kita lihat yang pertama menjaga berat badan obesitas menjadi salah satu hal yang penting juga ya dok ya pasti jadi sendi itu fungsinya salah satunya juga untuk menopang badan kan nah bila kita berat badan kita akan semakin naik otomatis sendi yang yang menopang berat badan pun akan bekerja lebih keras sehingga risiko untuk terjadinya nyeri pun pasti ada makanya berat badan mau gak mau kita harus atur jadi ya kalau bisa yang obesitas kita harus coba untuk menurunkan berat badannya walaupun memang sangat-sangat sulit sebenarnya banyak pasien saya yang pesimis juga tapi ada yang bisa saya cuma bilang kalau bisa jangan naik kalau bisa turun itu sudah sangat baik tapi kalau bisa jangan sampai naik berat badannya apalagi masa pandemi banyak orang rebahan PW pesen junk food lewat online itu gak baik-baik lanjut yang kedua hindari duduk terlalu lama ini juga menjadi aduh gak masa pandemi gak masa non-pandemi semua pasti banyak yang duduk ini juga harus menjadi perhatian iya betul jadi yang seperti tadi saya bilang duduk terlalu lama pada posisi yang salah itu juga sangat-sangat membantu untuk meningkatkan resiko untuk terjadinya cedera pada daerah sendi atau nyeri pada daerah sendi sebenarnya semua ini berhubungan sama otot sebenarnya kalau otot itu kuat posisi duduk kita gak akan bisa kondisinya gak terlalu bagus jadi kalau posisi kita duduk baik otomatis otot kita akan jadi lebih kuat sebenarnya jadi itu pun harus diatur sebenarnya untuk maksimal berapa lama sih dok untuk orang duduk dengan satu posisi yang sama terus kemudian kayak bergerak-bergerak dulu gitu saya selalu bilang kalau untuk orang muda baiknya sekitar paling lama 2 jam 2 jam 2 jam biasanya sekitar 2 jam dia mau duduk agak lama silahkan tapi setelah 2 jam saya harus bilang dia coba tolong stretching kalau gak mau stretching pun berubah lah posisinya jangan pada posisi yang sama terus menerus karena itu akan membuat otot jadi kaku kalau ada alat pembantu yang belakang itu itu baik gak sih dok? baik betul itu juga bisa membantu untuk istilahnya mengkoreksi dan menegakkan gitu ya betul tetapi kadang-kadang alat itu dipakai orang itu cenderungnya duduknya pun gak mesti harus mengikuti dari yang yang alat itu jadi itu pun juga tetap harus diatur juga bagaimana posisi duduk kita siap kita lanjut yang ketiga perhatikan postur tubuh nah ini juga menjadi urusannya sama yang sebelah tadi ya ya posisi duduk itu betul jadi duduk dan berdiri itu ada postur yang memang harus kita jaga oh berdiri pun harus ada berdiri pun juga harus ada yang kita jaga jadi harus dikoreksi nih jadi kadang-kadang kita suka lupa kalau kita berdiri kita menumpuh salah satu sisi sehingga cenderung untuk miring nah itu akan membebani ke daerah pinggul sehingga tulang belahang itu akan cenderung untuk menjadi miring oke kalau mungkin di kamera ya mungkin gini dok ya seperti itu ini gak boleh ya gak boleh justru itu akan memberat ke daerah lutut sebelah kanan karena beban akan dipindahkan ke sana semua sehingga pinggul miring sehingga tulang belahang pun akan terpengaruh jadi harus siap ya betul saya selalu bilang kalau untuk postur tubuh pada saat berdiri yang paling mudah adalah posisi kita waktu seperti istirahat di tempat itu adalah posisi yang terbaik walaupun mungkin tangan tidak kusah taruh belakang tetapi kaki yang lurus sejajar dengan pinggul itu adalah posisi yang paling baik untuk tulang belakang dan pinggul untuk menahan beban dengan sama jadi kalau selama ini tahunya cuma postur duduk posisi duduk ini posisi berdiri pun harus jadi perhatian ya betul oke oke yang biasa nih next konsumsi makanan bergizi eh ini penting juga ini penting pasti untuk menjaga kualitas dari otot untuk menjaga kualitas dari badan itu pasti akan penting ini standar untuk semua standar untuk semua aturan oke kita lihat yang terakhir kalau ini tidak sering sekali ketika kita membahas tentang tips tentang kesehatan ini tidak merokok menjadi hampir selalu masuk gitu nah kalau hubungannya kita tahu merokok memang sangat tidak baik untuk kesehatan kalau hubungannya dengan sendi seperti apa jadi gini sebenarnya rokok itu yang paling penting bahan aktifnya adalah nikotin nah nikotin ini begitu kita hirup dia akan masuk ke dalam darah nah sedangkan sendi itu butuh makanan juga nah waktu nikotin itu masuk dia akan kadang-kadang suka berhenti itu di sendi di ujung sendi oh nah begitu dia berhenti di ujung sendi dia akan menyumbat saluran-saluran tempat makanan sendi nah sehingga sendi itu cenderung tidak mendapatkan makanan dengan baik yang terjadi apa sendi itu menjadi kekurangan makanan sehingga dia mulai melunak nah waktu dia melunak itu yang kadang-kadang kita paksakan kita mulai cedera itu sebenarnya jadi rokok memang sebenarnya tidak terlalu ngaruh semua orang bilang rokok untuk paru-paru dan segala macam tidak rokok itu juga berpengaruh terhadap kesembuhan tulang kesehatan tulang kesehatan sendi itu masuk jadi rokok itu sangat mempengaruhi di situ oke ya berarti kurangi rokok atau kalau bisa jangan merokok kalau bisa berhenti lebih baik kalau nggak bisa saya sudah merokok baik terima kasih dok hari ini sudah ada dibincangkan semoga kita doakan semua dari kita meskipun masa pandemi WFA SFA tetap harus bisa jaga postur ini saya harus benerin di posisi duduk saya kan mau dikoneksi sama dokter Jim terima kasih dok selesai terus dan salam untuk keluarga di rumah terima kasih baik bagi anda memiliki kritik dan saran anda bisa menghubungi kami di nomor 08-89-8100-5000 atau anda bisa follow media sosial kami di Sampai jumpa dan selamat beraktifitas Sampai jumpa selamat menikmati